Jadul bukunya ialah Dian Yang Tak Kunjung Padam, karya Sultan Takdir Alishahbana dan diterbitkan tahun 1932, penerbit Balai Pustaka, Bahasa, Indonesia. Buku Dian Yang Tak Kunjung Padam, karya Sultan Takdir Alishahbana, mengisahkan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan penderitaan antara tokoh utama, Yassin dan Molek. Dalam alur cerita ini, kita melihat pertemuan pertama mereka yang memikat di Palembang dan tumbuhnya rasa saling tertarik di antara mereka. Namun, cinta mereka terhalang oleh perbedaan kelas sosial dan perjodohan yang diatur oleh keluarga Molek. Meskipun Yassin dan Molek saling mencintai, Takdir mempertemukan mereka dalam kehidupan yang penuh kesulitan dan penderitaan. Molek terpaksa menikah dengan Syed Mustafa, hanya demi harta, sedangkan Yassin harus menerima kehilangan cinta sejatinya. Kehidupan pernikahan Molek dengan Syed Mustafa terasa sengsara dan penuh kesepian, dan Molek semakin merindukan Yassin. Dalam situasi yang tidak bahagia itu, Molek memutuskan untuk menulis surat kepada Yassin, menyatakan kerinduannya dan keinginannya untuk bertemu. Dengan menyamar sebagai pedagang nanas, Yassin berhasil melihat Molek sekali lagi, tetapi kebahagiaan itu hanya sejenak karena Molek jatuh sakit dan meninggal dunia. Kehilangan Molek dan ibunya meninggalkan Yassin dalam penderitaan yang mendalam. Dalam kesedihan yang tak terhingga, Yassin memilih hidup sebagai pertapa di Gunung Semenung, menjalani hidup yang menyendiri, dan mencari kedamaian dan penghiburan dalam jiwa dan rohnya. Dalam buku ini, Ali Syahbana menggambarkan konflik sosial, perbedaan kelas, dan perjuangan batin yang dialami oleh tokoh-tokohnya. Tema cinta yang tidak berjodoh, keteguhan hati, dan pengorbanan menjadi inti dari cerita ini. Penulis menghadirkan perjalanan emosional yang kompleks dan menyentuh, menunjukkan betapa cinta bisa menjadi sumber kebahagiaan, namun juga penderitaan yang tak terelakkan. Melalui cerita ini, Ali Syahbana menggambarkan kekuatan cinta, kesulitan hidup, dan pencarian makna dalam kehidupan. Ia mengajukan pertanyaan tentang pengorbanan, kebahagiaan, dan pilihan hidup yang sulit. Dengan gaya penulisan yang indah, dan penuh dengan gambaran sosial budaya pada zamannya, buku ini menjadi karya klasik dalam sastra Indonesia. Dian yang tak kunjung padam, adalah cerita yang menggugah emosi, membawa pembaca melalui perjalanan cinta yang penuh konflik dan penderitaan. Ini mengingatkan kita akan kompleksitas cinta, pengorbanan, dan keteguhan hati dalam menghadapi rintangan kehidupan. Buku ini memberikan gambaran yang kuat, tentang hubungan antara cinta, kebahagiaan, dan pilihan hidup. Serta memberikan refleksi yang dalam, tentang arti kehidupan dan perjuangan manusia, untuk mencapai kedamaian dan penghiburan dalam situasi yang sulit. Love is a flame that never extinguishes, even though it must go through paths filled with obstacles and suffering. Untuk cek harga buku dan membelinya, klik link yang ada di description video, adalah toko yang kami rekomendasikan. Terima kasih telah menonton!